Selamat datang kembali di channel saya, di Fadi Skandar Kali ini, saya baru bangun tidur Terus tiba-tiba di dapur saya disiapkan beginian Ini maksudnya apa ya, Di? Challenge dong Challenge? Oh, karena kemarin ada yang komentar suruh men-challenge saya untuk masak gitu Masak dan makan pedas Masak dan makan pedas Elah, gitu doang man Oke, apa nih? Ini ada telur, ada bawang putih, bawang merah, air, butter, piring Ini apa nih? Ini? Pop mee Hah, kok kayak pop mee? Shinsegai food Ghost pepper Spicy chicken Perisa ayam pedas Dry black noodles Ada instruksinya, petunjuk penyajian, buka-tutup Oke Jadi konten kita hari ini, gue suruh makan ini Tapi gue suruh masak dulu Kenapa gak lo masakin aja sih? Tadi ribet banget, kan tinggal makan doang konten kita Oh, ini air Kompor, oh cakep, kompornya udah siap Yaudah, berarti kita Panasin airnya dulu ya Takut kurang airnya Oke, sambil menunggu panas, ini sekalian gue buka Pengen tau gue Sepedas apa sih? Emang ada berapa level sih ini? Oh, ini ada level-levelnya nih guys Bell Pepper, Jalapeno Ghost pepper paling tinggi Ini apa sih? 0,850,390,1 juta Scoville Heat You need 4 peppers Kelakatan gak sih? Oh, ini nih Ini ada level-levelnya, gue pakai yang Ghost pepper Enggak tau siapa yang beliin Gue mana tau Oke Ini sambil menunggu airnya panas, kita buka dulu kemasannya Oh, kemasannya bagus ya Warnanya hitam, gue suka Oh, dia udah ada bungkus mie-nya Bentar, penyajian Lepaskan tutup, keluarkan saus dari bumbu Microwave minimal 3 menit Tambahkan saus bumbu, aduk rata Dan nikmati Ini mie kuah apa mie? Taut mulusnya mie goreng dari mana? Oh, kagak ada tulisannya Jadi kita tetap harus terbos Oh, ini bumbunya nih guys Tuh Uh, gila Nara cium Kecium sih, kayak Wangi Wangi bumbu Oh, lucu mie-nya Beneran mie hitam guys Tuh Oh, bakal udah ada bungunya hitam ya? Oh, bukan Mie-nya udah hitam Oke, airnya sudah mulai mendidih sedikit Kita masukin aja kali ya Daripada, kalau biasa kan masaknya disini Ini kita plating aja sekalian ya Oke, kita masukkan Kita balik Oke, sekarang kita sambil nunggu Si mie-nya mungkin kita bisa siapin beberapa bumbu tambahan kali ya Karena gue suka banget sebenarnya kalau misalnya makan Mie Apa itu? Mie instan, mie goreng itu selalu gue kasih Tambahan lagi kayak bawang Sebenarnya biasanya sih bawang putih sama bawang bombay Cuma tadi karena bawang bombay-nya gue nggak ada Jadi gue ke bawang putih aja Oke, mie-nya udah mulai mau matang Kita biarkan dulu Tuh, panas Oke, kita geprek ini dulu Sambil kita siapin mie Bung merah juga ya, sekalian deh Bener nggak sih memotongnya gitu? Ya, banget Coba aja ya, sekalian deh Gue bukan chef guys Mohon maaf nih kalau misalnya jelek potongannya Biar agak halus sedikit deh Kita pisahin dulu bawang merah sama bawang putihnya Kita chop Oke, kita angkat si mie-nya Karena sepertinya sudah matang Kita masukin sini aja dulu kali ya Hmm, lebih susah diangkat ya Kita buang airnya dulu deh Sebentar ya, lebih baik kita buang air dulu Mie-nya sudah ready di situ Sekarang kita bisa sisihkan terlebih dahulu Gue minta Teflon mana ya? Teflon gue Nah Ini kita masukkan ke sini Kita panasin Kita panasin Wuh, mie-nya aja wanginya enak loh guys Wah, ngaco Wuh, gila Enak banget wangi mie-nya Sudah cukup agak panas Gue lupa mau masak agak ada ininya Oke, kita masukkan sedikit butter Atau mentega Wah, apinya nggak mati-mati Jangan panik Sebenernya panik Oke, kita masukkan si bawang putih Bawang merahnya deh Sekalian gue cocok sedikit deh Biar agak halus Biar agak halus Sebenarnya si bawang merahnya sih nanti ini agak kering ya Jadi Nggak apa-apa sekalian Kayak numis Siapa? Si Oke, kita kecilkan hapinya Oke, dia cukup Sekarang kita masukkan si mie hitam ini Biar airnya nggak masuk Biar wangi Ini susu Wanginya jahat Ini belum dikasih bumbu loh ini Oh Kita aduk sedikit Biar si Siapa? Si bawangnya menyatu Sebenarnya simpel banget sih buat kayak gini Sebenarnya ini kan bentuknya kayak mie instan gitu kan Nah, baru deh terakhir Kita masukkan si bumbunya Nah, gue biasanya kalau bikin mie instan gitu Bumbunya tuh langsung gue gabungin pas Lagi gue masak sama si bawang-bawangan ini Masak haran Lihat nih Wah, bumbunya agak lengket ya Gue nggak mau kena Gue takut kepedesan Nah, bikin aja deh Kita aduk sedikit Sat Biar rata bumbunya Karena kalau tidak rata Lumayan mampus Wah Wah Wanginya apa nih? Wah Kayaknya kurang ya? Bagus nggak piring hitam? Atau piring putih biar keliatan Hah? Oh iya Oke, sepertinya bumbunya sudah rata Agak susah ya, nggak kayak spageti dia Masukkan si bumbunya aja Samp Oke Gue minta dibersihin dulu ini Bersihin Nah Ini udah jadi nih Uh, gila Wanginya udah dasyat banget ya guys Nah, ini kurang sedikit Mungkin gue kasih penak-penik Kayak telur sama Tadi Kalian pada beli makanan nggak sih? Hmm Ya, kita udah bersihin teflonnya Terus kita masukkan sedikit si Margarin Karena kita mau masak telurnya Ini karena kebetulan pas banget Gue nemu mangkok Kayaknya bakal gue Tuker posisinya ke sini nih Biar agak cakep ya Oke Oke Nice, kelihatan kan untuknya? Mantap Mantap Kita ratain dulu si margarinnya Semoga gue nggak gagal lagi bikin telur Tunggu sampai telurnya matang Mungkin paling bagus tuh Digorengnya setengah matang ya Oh iya Tadi juga kebetulan kan Anak-anak gue pada pesen makan Kan gue belum makan nih Coba mana? Hawkband gue Ini Hawkband gue Nah, ini sambil kita plating Karena gue tadi pesen Nah Ini Just in case Biar tampilannya lebih cakep Kita plating sekalian Sambil menunggu si telurnya Sat Sat Ups Oke Hmm Take out Alah, nggak bisa balik dia Iyah, dia hancur Tidak apa-apa Bukan chef Tenang No offense Bukan chef Yang penting dapat setengah matangnya Kita masukkan telur disini Tadah Beres Ini dia Hasil karya gue Dengan Ayam Tadi gue mau bikin ayamnya lagi Lama lagi Jadi gue beli aja ayamnya Maksudnya biar makannya Gue tetap ada proteinnya Karena Si Spicy Chicken Ghost pepper ini Di atasnya kan ada gambar ayamnya Nah, karena berhubung Gue gak punya ayamnya Jadi gue beli lagi ayamnya Kenapa gue tambahin telur Karena Proteinnya harus tercukup Oke, sekarang Kita cobain Ntar gue ngelap tangan gue dulu Oke, udah siap Kita akan coba Si Nyebutnya gue apa sih? Ghost pepper Flaming spicy chicken madness Dan ini adalah ghost pepper Level yang paling tinggi Let's Ini gue nyobainnya Boleh sambil minum gak sih? Gak boleh Gak boleh kepedesan ya Gak boleh kepedesan Jadi Ekspresinya Ini ya Gue cobain ya Enak 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 Sumpah Boong nih Enggak pedes Ini coba ini Ini coba ini Enggak Enggak Coba kita aja gue Dun sini Dun Enggak apa deh sumpah Ini mau boong Sumpah Ini ada garpunya nih Ini Ini dulu Enggak apa-apa ini frame Belum mandi lu ya Enggak Nih Gue suapin nih Mie nya dulu Nanti ayamnya gue kasih Cobain Boong Enggak pedes Ini bener gak? Enggak pedes kan? Kunyah Jangan kemana-mana dulu Kunyah dulu Coba bener gak? Pedes gak? Enggak Kenapa? Enggak Enggak Ngomongnya itu kamera Coba ngomong Pedes gak? Jujur Jujur Pedes Jadi trik ya Kalau misalnya makan ini tuh Lo ngobli buru-buru guys Karena kalau buru-buru Kesedaknya itu tuh Bikin makin pedes Enak kok Gue sih cocok ya Masih kurang pedes ya Kayaknya buat gue Cuman gue gak tau ya Kalau misalnya makannya 5 10 Gitu Dun Cahat Dun Kenapa lo? Manis lah Manis Sepertinya Dia cedera lidah Saudara-saudara Terus gue suka Si tekstur mie-nya itu Kenyal banget Jadi kayak makan bak mie gitu Nah Si goose pepper ini Rasanya kalau misalnya Lo gak bisa makan pedes Gue gak tau ya Ini mungkin karena gue baru makan Pertama kali Di perut sih belum terlalu panas Yang pasti di lidah Kayak kebakar Itu sih yang gue rasain Tapi Gue sih masih masuk sih Enak soalnya rasanya Gue gak boleh pakai minum nih Keselak nih gue Harus habis dulu Tapi gue kayak kurang deh Pakai nasi dikit boleh kali ya Boleh Laper gue Belum makan deh pagi Laper banget Gue kayak mau bazir gitu Lauknya Iya gue tau Karena gue pasti lapar banget Dan makin terasa Apa guys Belum makan dari pagi guys Itu berangkat pada sana Enggak Dah Gue mau bazir Enak kok Terima kasih Dari Challenge Accepted Oh iya Done Challenge Sukses Aman Udah boleh minum? Udah Keselak Tapi enaknya Coba masak satu lagi deh Tapi gak usah di kontennya Kenapa lo? Sehat Boleh minum kalau lo Gue ya gak boleh Kenapa dia jadi ikut-ikutan gak minum? Kerasa diket sih Udah sih Di Bagian bibir Karena dia kayak Rasanya kayak cabai kering gitu Tapi untuk perut gue sih Gue masih masuk ya Masih Tapi kita lihat nanti malam Akan ada reaksi apa enggak Oke sampai jumpa lagi Jangan lupa like, subscribe, and comment Thank you banget yang udah nonton Gak di skip iklannya Karena Gue butuh Ads-nya untuk Beli peneratan masak Dan pesan makanan Buat dia juga Bayar gajinya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax